semakin lancar setiap orang tua tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan setiap anak berkembang dengan tahapan yang berbeda-beda berbeda gender pun, anak juga berkembangan yang berlainan para ilmuwan pun hingga kini terus meneliti perbedaan ini dari segi genetik, hormonal juga struktur di dalam otak yang mungkin dapat menjelaskan bagaimana perbedaan pertumbuhan antara anak laki-laki dan perempuan dengan mengetahui perbedaan-perbedaan umum di antara pertumbuhan dan perkembangan tersebut maka orang tua tentu akan terbantu untuk mempersiapkan secara edukasi dan pengasuhan yang tepat perbedaan yang pertama yaitu pertumbuhan fisik dalam masa tumbuh kembang sejak dilahirkan hingga memasuki usia remaja pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki pertumbuhan yang retara namun, untuk perbedaan itu berkembangnya lebih cepat untuk perempuan setelah remaja atau setelah hitam maka laki-laki akan mengalami pertumbuhan fisik yang lebih cepat yang kedua yaitu keterambilan motorik motorik kasar untuk anak laki-laki seperti berlari, melompat, keseimbangan dan cenderung berkembang lebih cepat dipandingkan anak perempuan yang justru lebih cepat mengembangkan motorik halusnya pada dasarnya, anak perempuan memang berbeda dengan anak laki-laki selain itu, faktor genetik atau hormonal sangat mempengaruhi fungsi otak sehingga membedakan reaksi anak laki-laki dan perempuan terhadap keterampilan verbal anak laki-laki cenderung lebih lambat berbicara dan memiliki kosa kata yang lebih sedikit dari anak perempuan jadi memang anak laki-laki lebih cenderung pendiam yang membedakan lagi adalah keterampilan personal dan kemandirian biasanya apabila ada masalah, anak laki-laki cenderung mencari jalan keluar dengan menyendiri, dengan mencari jalan keluar karena anak laki-laki lebih ekspresif dalam mengungkapkan kemarahannya kalau anak perempuan berbeda jadi biasanya kalau anak laki-laki mengungkapkan kemarahannya dengan menendang mainannya atau lebih ke karakter difficult sementara anak perempuan lebih banyak lahir dengan karakter ego easygoing sudah sudah terus warnanya apa? seperti itu belum sirip buat perenak buat perenak mas pinter gambar ikan antara pertumbuhan fisik, keterampilan verbal, keterampilan motorik, keterampilan personal dan kemandirian lain kali saya bahas tentang perempuan ya kalau ini kan tentang anak laki-laki jadi kalau ketika mengajar kadang ketika anak laki-laki tulisannya besar atau tidak bisa rapi atau kadang memahami pertanyaan itu sulit maka harap dimaklumi karena ketika usia kecil seperti ini usia anak-anak anak laki-laki belum kelihatan untuk kecerdasannya sedangkan anak perempuan memang lebih dulu berkembang ketika usia anak-anak anak laki-laki biasanya terlihat menonjol itu ketika usia remaja seperti usia anak SMA atau anak kuliah kita bisa lihat di lingkungan sekitar bahwa ketika usia remaja atau usia kuliah otomatis anak laki-laki berada di depan daripada anak perempuan berbeda ketika usia anak-anak memang usia perempuan lah yang lebih unggul ketika usia anak-anak seperti ini oke sampai disini dulu ya videonya ya tekan like apabila suka tinggalkan komentar di bawah bunda-bunda semua anaknya laki-laki atau perempuan atau pengalaman unik apa yang bunda punya oke jangan lupa subscribe ya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih.